Ada ngomong-ngomong tidak? Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini sebenarnya acara sudah beberapa bulan yang lalu Dibencanakan Tadinya dengan Pak Pak Akbar Tadinya dengan Pak Akbar Karena kesibukan Kelewat Akhirnya saya ketemu pengetahuan Nah itu sudah 2 bulan yang lalu mungkin tidak Jadi Bicara kira hari ini Acara ini sebenarnya utamanya Mengenalkan repository Itu awalnya Jadi ada yang pernah dengar kata-kata repository Kira-kira apa itu? Kalau dengar kata repository Berasa Indonesia nya apa kira-kira Berasa kampangnya? Kurang lebih tempat arsif ya Perpustakaan tempat arsif Budang data dan itu ITB sudah punya Selama ini memang belum ada Digital library yang Yang digunakan untuk impan Tesis, skripsi, resertasi Itu juga Yang pertama dia tertutup Jadi ibu, bapak tidak akan bisa menggoogle Tesis saya misalnya Dari luar Misalnya kalau masuk ke Itu pun tidak Kontinu Kemunggahannya Saya lulus 2003 2009 Sampai hari ini Resertasi saya juga Belum ada Jadi Satu kita punya masalah disitu Walaupun ada infrastruktur Tapi operatornya juga Produk Kenapa? Karena kita belum Memandang itu penting Seperti halnya Bunyata dan bapak ibu yang dosen Pasti kita melakukan apapun Di dunia pergesa ini Tidak akan dihitung kecuali Jadi makalah Itu yang terjadi sekarang Sementara berapa persen sih Dari tesis, skripsi, disertasi Yang jadi makalah Belum lagi kalau kita Tuntut terus Q sekian Q sekian Impact operatornya sekian Koma Begitu kan Berapa persen Yang untuk jadi Dan Akibatnya apa? Hasil riset bahkan Tidak sampai Keluar dari laptop masing-masing Kadang-kadang Karena di kepala kita selalu Pada saat orang bilang publikasi Adalah ya arti kalau Tesisnya sendiri Tidak dianggap itu sebagai publikasi Padahal kalau anda Ibu bapak blogging Tahu bloggingnya Pake wordpress Tinggal klik publish Bukannya tombolnya sama publish Jadi definisi publish Sekarang sudah sangat luas Dan Ini hari ini Ketempelan tema yang berikutnya Adalah masalah Komersialisasi Dunia pendidikan Agak demi publikasi Dan seterusnya Ya mungkin dengar Ada isu Kita pakai Instrumen luar negeri Riset-riset kita harus publish Di jurnal yang terindeks Ini terindeks itu Sementara itu adalah suatu perusahaan Yang dipikirkan hanya keuntungan SBM di sini kan begitu yang dipikirkan Betul? Keuntungan kan nomor satu Dan perusahaan-perusahaan itu tidak lain Tidak bukan adalah seperti itu saja Dan banyak orang juga bilang Waktu kita dibuat Tiga tahun yang lalu Bilang komersialisasi Komersialisasi Itu oleh orang yang lain Yang sudah punya track record bagus Sering dianggap sebagai penghindaran Penghindaran untuk publikasi Bisa dipahami ya? Misalnya untuk lulus A3 Sekarang kan harus Berbeda jurnal Tidak bukan takyubila Atau apa yang terindeks Fokus perusahaan Ya kan? Nah Begitu kita bilang bahwa Kenapa sih harus fokus? Fokus itu kan perusahaan Kenapa kok dia Natur-natur kita Sisi-sisi yang lain Lalu yang sudah punya track record Menulis cukup bagus Selalu bilang Itu penghindaran Takut bersaing Dan ternyata itu Semakin di sini Semakin tidak relevan Karena memang itu betul komersial Nah kemudian ada orang namanya Jason Smith Ya kan? Di Amerika Dia dosen sekaligus Seniman Bikin film ini Dokumenter Ini ada website aslinya Dan semua materi yang ada di film itu Dia post ke dalam satu repository Free to be reused Oleh siapa Dan itu sudah diedit Menjadi satu film Dan saya Lewat Twitter Saya kontak langsung Yang bersama kita Kira-kira sebulan yang lalu Dan karena ada banyak Saya sakit Ada buka duka Macem-macem Jadinya Ini adalah pengutaran film Pertama di ETV Tapi kedua di Indonesia Karena yang pertama itu ada di Bali Persis bulan September Kalau tidak salah Waktu film ini dirilis Jadi masih limited audience Ya? Masih limited audience Ya kalau di Indonesia ya Walaupun ini sudah saya Sudah saya posting di berbagai kanal Begitu ya Sudah sekian Yang nonton pasti juga sudah banyak Tapi secara officially resmi ETV Tayang di website resminya ETV akan ada Official airing of the screening Of the movie Itu ada Dan baru hari ini Jadi Jadi itu sudah saya kestarkan Ke Panitia Jadi Dan saya membuat website ini Weekly Paywall SBM Kenapa saya bikin website ini Alih-alih saya mengirimkan powerpoint Karena saya juga sekarang sudah Sudah tahun kesekian Saya sudah tidak pernah kasih powerpoint Jadi saya selalu pada saat saya presentasi Either saya Kasih langsung di repository link Atau saya kasih langsung link Google Drive-nya Ya kan? Atau tidak sama sekali Jadi tidak ada orang powerpoint Sama saya Tidak akan saya kasih Karena saya selalu memberikan Dan dengan teknologi website Sekarang ini kita sudah bisa Mengambi sesuatu Secara live Dan juga kalau ibu bapak Metrik sesuatu Dengan Google Docs Cukup di embed code-nya Di copy paste di sini Itu bisa langsung tayang Dan itu saya lakukan hari ini Kemudian Untuk keperluan Promosional Saya membuat ini Saya juga Di waktu senggan Kayak orang yang tidak punya Jadi saya Nanti saya jelaskan terakhir Siapa saya Jadi saya membuat Semacam Promosional Poster Karena saya juga membuat ini Reposional Untuk Indonesia Indonesian Archive Saya membuat informasi ini Karena filmnya juga perlu ada Jadi saya Bikin Jadi intinya Riset itu Riset itu adalah Anda Apapun itu Pada saat ibu dan bapak Melakukan riset Itu adalah hasil karya ibu dan bapak Yang harus dibanggakan Kenapa harus Pakai stengkel ini? Syarat Ya kan? Oke syarat Tapi yang diminta berapa sih? Coba saya tanya Yang diminta berapa? Itu bapak dosen naik tingkat itu hanya satu Yang diminta Saya naik dari lektor ke lektor kepala Yang diminta hanya satu Yang bersyarat ini Selebihnya kan bebas Penelulusan untuk penelulusan Anda yang sedang hasil karya ibu dan bapak Yang dimintakan sama Tidak pernah hasil lihat Angkat keluar Tapi apakah Anda Men-share hasil riset Di luar Jurnal yang berkiru tadi? Tidak juga Ya kan? Itu loh Saya itu ingin meng-endorse itu Oke Sekarang ini zamannya masih Pakai syarat-syarat seperti itu Tidak ada masalah Tapi selebihnya Mau lakukan dengan cara yang lebih Menyenangkan Jadi ini yang saya Saya endorse Entah juga ada yang mendengarkan Atau tidak Saya juga enggak tahu Saya sih prinsip ini saja Prinsip Pelukis itu katanya Lukisannya Mahal setelah meninggal Saya pakai prinsip itu saja Mungkin sekarang dulu Oke Nah ini orangnya Jadi silahkan Akses website ini Yang bikin ini Jadi dia dibantu oleh team Kemudian dia Melakukan interview Pada banyak stakeholders Begitu ya Kemudian ini Filmnya Kemudian kalau Anda Misalnya Kalau Anda misalnya Apa Di tengah waktu Harus meninggalkan tempat Jangan berhati Saya Saya bikin ini Ini visual notes Dari film itu Selama satu jam Dan ini Dikontak oleh Si Jason Smith Tadi Boleh saya print? Boleh Jadi di kantornya Dia sudah punya versi Ini sudah saya buatkan begitu Dan ini adalah slide yang nanti saya jelaskan Oke saya rasanya menambahkan satu materi di bawah sini Nah ini nanti masalah publikasi Saya jelaskan sedikit Dan ini semua embedded ya Jadi saya tidak mengupload sesuatu di website ini Ini semua embedded Ini dari Flickr Saya tidak pakai Instagram Karena saya pelahiran sebelum 80 Terus ini saya pakai Canva Ada yang tahu Gai Kawasaki SBF Ada yang tahu Gai Kawasaki Dia itu pernah jadi pegawai Apple Kemudian dia keluar Dia banyak membuat sesuatu Dan dia akhirnya gabung Canva ini perusahaan desain berbasis di Australia Kalau saya bikin sesuatu poster Dan ini saya bukan apa-apa Karena ini bisa di-embed juga Jadi saya cukup mengedit sesuatu di versi file saya yang asli Maka yang ini juga akan langsung berubah Jadi saya jelaskan Terlalu seperti itu Dan untuk menghemat waktu Saya sudah tidak streaming Siapa tahu internet.tp berubah speednya Jadi saya download Kemudian kita menikmati filmnya Silahkan kalau ada yang mau membuat catatan Saya sedang kampanye juga Di mahasiswa saya di Geologi Bikinlah catatan Apapun itu Portrait Share di Twitter Jadi ada hashtagnya Share your notes